Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tamir Yanda Julianti Dengan nimi 1904-01-0019 Di sini saya dan juga teman-teman dari kelompok 2 Farmasi A2019 Akan memaparkan dan juga menjelaskan kepada kalian Bagaimana sih tahapan dalam proses pembuatan KPKTan itu sendiri Nah tugas ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum mikrobiologi Yaitu tentang pemanfaatan mikroba dalam produksi makanan Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ambotta dari kelompok 2, terdiri dari 6 orang Selain ada saya, ada juga teman saya yaitu Perkenalkan nama saya Depasan Jaya Perkenalkan nama saya Depasan Jaya Aku Bawah Fahri dari Farmasi Iroa Saya Depasan Jaya Farmasari Untuk yang pertama, di sini kita siapkan terlebih dahulu Alat dan juga bahannya Ada panci atau dandang untuk mengukus ketan Lalu di sini ada biting dan juga daun pisang untuk membungkus ketan yang telah diberi ragi Lalu di sini ada juga pewarna dan juga ragi Pewarna yang kami gunakan adalah pewarna lami Yaitu berasal dari daun katuk yang telah dihaluskan dan diambil airnya Lalu ada ketan beras putih yang telah kita siapkan Untuk kemudian kita cuci Sampai bersih Dan setelah itu kita rendam hingga beberapa menit Kemudian kita masukkan hasil tadi rendamannya Kedalam panci kukus Dan dikukus selama kurang lebih 30 menit Ini adalah hasil setelah 30 menit Pengukusan pertama Kemudian kita tambahkan pewarna alami secukupnya Kemudian setelah ketan dan juga pewarna alami tercampur rata Kukus kembali selama kurang lebih 30 menit Setelah proses pengukusan 30 menit yang kedua Kemudian kita tuangkan ketan kepada tempat yang telah disediakan Untuk kemudian kita ratakan dan kita dinginkan Sebelum kita berikan ragi pada permukaan ketan tersebut Kemudian setelah ketan dirasa cukup dingin Kita siapkan ragi yang telah dihaluskan Kemudian kita taburkan di atas permukaan ketan tersebut Setelah ragi dan ketannya tercampur rata Kemudian kita masukkan ketan tersebut ke dalam wadah yang telah disediakan Setelah dibungkus Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 2 hari 2 malam Atau sampai dengan tape tersebut matang Dan ini adalah hasil dari proses pembuatan tape ketan Dimana pematangan tape ketan ini terjadi karena adanya proses fermentasi Pada proses fermentasi juga mempengaruhi tingkat kemanisan dari tape ketan tersebut Dimana nantinya glukosa enzim akan dipecah dan menghasilkan ethyl alkohol dan juga karbon dioksida atau CO2 Menjadi dasar dari pembuatan tape ini sendiri Selain daripada itu pada proses fermentasi juga dapat menghasilkan air dan energi Seperti yang kita ketahui setelah nanti tape matang akan muncul seperti aroma alkohol dan rasa yang cukup menyengat Itu adalah ethyl alkohol yang dihasilkan setelah proses fermentasi Keberhasilan dari proses fermentasi pada pembuatan ragi tape ketan ini saat dipengaruhi oleh ragi Dimana pada ragi tape ketan ini terdapat jamur sakaromisis revisi yang dapat membusukan dari ketan tersebut Rasa asam yang muncul itu disebabkan karena pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula atau sukrosa Dan juga di dalam proses pembuatan ini terjadi juga proses hidrolisis Dalam proses pembuatan tape ini juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya Yang pertama ada dari tingkat keasaman, yang kedua ada dari tingkat mikroba, suhu, alkohol, oksigen, dan juga substrat dan metrien Apabila jumlah ragi yang diberikan terlalu sedikit maka akan menghambat kerja suatu peranan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tersebut Dari hasil percobaan dapat kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang saling berkaitan dimana Semakin banyak ragi yang kita berikan pada saat proses pembuatan maka enzim amilase juga akan semakin banyak Sehingga berpengaruh terhadap peningkatan glukosa dan juga fructosa Apabila glukosa dan fructosa ini semakin banyak maka rasanya akan semakin manis pada tape tersebut Sedangkan semakin banyak jumlah glukosa maka akan semakin banyak pula alkohol yang dihasilkan Apabila dilanjutkan dengan fermentasi dalam waktu yang cukup lama maka produksi dari asam asetat atau asam laktat ini juga akan berpengaruh menjadi meningkat Dan begitu pun sebaliknya jika fermentasi sangat singkat maka produksi dari asam ini juga akan sedikit Semakin lama tape tersebut dibuat maka semakin kuat juga dari alkoholnya Pemanfaatan mikroba dalam proses pembuatan tape ini termasuk dalam bioteknologi konvensional atau masih dengan proses atau pembuatan yang tradisional Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam pengucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!